Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual seorang pendeta Yahudi yang akhirnya menemukan cahaya Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan memperkuat iman kita semua. Perjalanan mencari kebenaran adalah hak setiap manusia. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah seorang pendeta Yahudi yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keyakinan Yahudi, namun akhirnya menemukan kebenaran dan kedamaian dalam Islam. Perjalanan spiritual ini penuh dengan pencarian, pertanyaan, dan akhirnya penemuan hidayah dari Allah SWT. Mari kita simak bagaimana hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari kebenarannya. Judul Mu'alafnya Sang Pendeta Yahudi Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah di masa kehidupan Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ia sangat mengetahui betul isi kandungan dalam kitab Taurat, di mana isinya sangat rinci bahwa kalau akan diutus seorang Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW yang akan hijrah ke Madinah. Dari hari awal-awal Nabi sampai di Madinah, Abdullah segera menemui Nabi SAW untuk mengetahui secara langsung dan menguji Muhammad bahwa dia benar-benar seorang Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhasil dijawab dengan tegas dan lugas oleh Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Salam akhirnya bersyahadat dan memeluk Islam. Namun, dia khawatir dengan pengikutnya karena Abdullah bin Salam mengetahui betul watak dan tabiat umat Yahudi yang suka berhianat. Abdullah mengatakan, Ya Rasulullah, kaum Yahudi ini kaum pendusta. Yahudi memberikan bukti itu sendiri tentang sifat yang suka berbohong. Maka, rahasiakan masuk Islamku ini. Tapi, memanggil mereka semua Ya Rasulullah, lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Baru kemudian sampaikan bahwa saya sudah masuk Islam. Kata Ustadz Khalid Basalamah dalam salah satu ceramahnya. Setelah itu, para pemimpin agama Yahudi teringat di hadapan Rasulullah. Di masjid di Madinah dan sedangkan Abdullah bersembunyi di balik dinding masjid tipis. Dalam persembunyian itu, Abdullah mendengarkan bagaimana respon umat ketika Nabi Muhammad mengajak mereka agar beriman kepada Allah SWT. Wahai umat Yahudi, bertakwahlah kamu kepada Allah. Kamu tahu saya utusan Allah. Ujar Nabi Muhammad SAW. Yahudi adalah umat yang paling mengetahui tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Layaknya seorang ibu yang langsung mengenali anaknya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Yang kurang lebih artinya orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, Yahudi mengetahui betul bahwa Muhammad adalah seorang Nabi. Dan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Karena mereka telah mengenal Nabi Muhammad dari Taurat. Bahkan tiga suku ini, Kuiniko, Naudir dan Kuroizah hijrah ke Madinah. Karena mengetahui Madinah adalah tempatnya hijrah Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu betul bahwa ini Nabi Muhammad saking dirincikan betul dalam Taurat. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalian orang yang paling mengenalku. Kalian tahu saya utusan Allah. Berimanlah. Tetapi secara serentak mereka mengatakan tidak mau beriman. Kata Ustadz Khalid. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam. Mereka berkata, Oh, dia ulama kami. Dia orang paling salih di antara kami. Dia pemimpin kami. Dia tuan kami. Dan anak tuan kami. Maksudnya, Dia dan ayahnya, Dua-duanya hormat di sisi kami. Lantas Nabi kembali bertanya. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka menjawab, Tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Lalu, Kata Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam keluarlah. Abdullah tadinya berada di sebelah dinding masjid. Lalu masuk dan berkata, Hai Yahudi, Ashadu ala ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka dijebak oleh pendeta mereka sendiri yang masuk Islam pada saat itu. Tapi, apa jawaban mereka? Lagi-lagi, mereka Yahudi secara serentak, menolak, dan justru ingkar lagi berdusta. Dalam hadis Imam Bukhari tersebut, Mereka Yahudi mengatakan, Dia, Abdullah bin Salam, Adalah orang paling bodoh di antara kami. Dia orang paling jahat di antara kami. Dan tidak memiliki kedudukan di mata kami. Begitu sepontan mereka berkhianat seperti itu, Kondisi ini dijelaskan dalam Al-Quran Dan juga sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Ujar Ustadz Khalid Menurut Ustadz Khalid, Apa yang terjadi saat ini di Palestina, Dan apa yang dilakukan oleh Yahudi Israel, Adalah mencerminkan bagaimana sifat mereka yang tidak pernah berubah, Suka membuat kerusakan. Terkait kondisi di Palestina saat ini, Saudara kita yang sedang dibantai oleh kaum Yahudi, Dan telah banyak korban atas kejadian tersebut, Begitulah sifat orang Yahudi, Yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka suka sekali melakukan kerusakan di atas muka bumi, Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Surah Al-Maida ayat 64 Itulah kisah sejarah Masuknya seorang pendeta Yahudi pada zaman Rasulullah S.A.W. Dari kisah mu'alafnya sang pendeta Yahudi, Mengajarkan kita bahwa hidayah adalah milik Allah, Dan dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Perjalanan spiritual sang pendeta, Menunjukkan pentingnya mencari kebenaran dengan hati yang tulus, Dan pikiran yang terbuka. Dalam Al-Quran, Allah S.W.T. berfirman, Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, Niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 125 Kisah ini juga mengingatkan kita akan keindahan Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin, Yang membawa kedamaian dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allahu'aklam bisawaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah mu'alafnya sang pendeta Yahudi, Dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, Untuk terus mencari kebenaran, Dan memperkuat iman kita kepada Allah S.W.T. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini.